Hari ini orang kalau kita bicara sunnah yang penting kan hati saya Eh Pak, maaf ya Menghidupkan sunnah itu bukan perkara hati, itu amalan jasad Kata Nabi, menghidupkan sunnah itu bukti cinta Men ahya sunnahi faqad ahabani siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepada aku Jadi menghidupkan sunnah ini adalah bukti cinta Dulu Pak, saya kenapa rambut saya panjang gondrong, dreadlock, diwali saya pakai janggok Tapi niat saya bukan ikut Nabi Saya niat ikut sleep note Niat ikut metalika sepultura, pakai janggok juga mereka Pentera, semua pakai janggok, cuma lihat poster-posternya, anak-anak metal itu Saya tiru kayaknya semua, kenapa? Saya mencintai mereka, saya mengidolakan mereka Dan fitrahnya manusia, kalau sudah suka sama satu orang, dia akan meniru-niru dan mengikuti orang yang dia sukai Ya Pak, ditiru kayak bajunya, bajunya saya tiru, celana saya tiru, merek gitar yang saya cari, merek sepatu yang saya cari Lagu-lagunya saya hafal semua Kenapa? Because I love them Aku cinta sama mereka Buktinya mana? Orang yang senang sama Bob Mardir, rambutnya di Rasta, orang yang senang sama Michael Jackson, dia tiru dance-nya, pakaiannya ditiru Senang sama Mick Jagger, ada kawan saya senang sama Mick Jagger, anaknya pun namanya Jagger, itu yang mulia Anak perempuan lahir namanya Angie Benar Dia cinta, buktinya mana? Ada buktinya Nah sekarang hadir mulia kalau kita tanya Bapak-bapak semua cinta sama Nabi Mana suara Iman? Cinta gak sama Nabi? Cinta Buktinya mana? Ada Pak, ini sunnah siapa? Meskipun satu, kita tak mampu menghidupkan sunnah 100% Tolong jangan tinggalkan 100% Bang Amalkan semampunya Ayo Pak, dibuka matanya Pak, saya lihat sudah ada yang mau tertidur nih Saya mau bila-bila topik hidayah ini Ayo Pak, kalau tertidur samping-sampingnya bangun nih Pak, dipijit-pijit dikit Pak Ayo Pak, kiri kanan coba lihat, ada yang tertidur mungkin Mata ini Pak, kalau tertutup saya kasih tau ya, kuping tertutup Ini yang haji binallah Maka mendengar bukan dengan telinga, tapi mata ikut mendengar Seringkali ilmu itu datang lewat mata Siap, insya Allah ya Dijaga Pak, sebentar, sebentar lagi Kita sampai jam satu aja kan Jadi hajin dirahmati Allah SWT Sunnah ini penting Gak bisa Pak, kita katakan dalam hati saja sunnah Orang mengenali kita dari pakaian kita Mengenali kita Saya di Bali, dakwah saya gak mungkin Saya bisa bahasa Jerman, gak bisa bahasa Jepang Banyak bahasa yang gak bisa Sementara seluruh dunia datang ke Bali Gimana cara dakwah sama mereka? Pakaian Pak Hari-hari orang masuk Islam Pak Gara-gara lihat baju ini Saya ada jalan ke Jalan Pantai Kuta Orang tanya, boleh-boleh datang Kalau boleh, beda sama orang Melayu Pak Kalau kita suka buat pertanyaan dan jawab sendiri Kenapa orang kita? Oh, sesat Belum ditanya Pak, langsung buat jawaban Ke orang kita ya Tapi kalau boleh, dia tanya Dita Bayun Dia bilang, kenapa kamu berpakaian kayak gini Why do you wear like this? Are you Taliban? Are you ISIS? Dia tanya Pak Bule deh, cuaknya nanya Kalau gak ada yang suka nanya Dimana kamu beli baju itu? Saya pengen koleksi, pengen punya Jadi hari-hari hadir mulia Saya perhatikan orang bule datang ke Bali Dia tak bicara, dia tak ajak-ajak Cuma dia mendakwahkan budaya mereka Dengan cara apa? Berpakaian Satu orang pakai mohaks rambutnya Merah-merah Dia jalan di Pantai Kuta Pak Piercing Ditato lehernya Pakai kalung Pakai anting Celana sobek-sobek Dia jalan Pak Dia gak aja-aja Dia cuma jalan saja Berapa orang jalan dengan gaya seperti itu Dilihatlah sama orang Padang Pak Lagi jualan gelang disana Lihat sama orang Madura Orang Jawa lihat Gak lama besok Pak Padang pun merah rambutnya Madura pun merah pakai anting besar Padahal dia gak ngajak Pak Cuma ngelihat Orang kalau melihat suka meniru Ini sifat manusia ini Kalau melihat sesuatu suka meniru-miru Ini sifat manusia Pak Kalau kita bertemu dengan sesuatu Ingin kita seperti itu Kalau kita ketemu pedagang Pengen jadi pedagang ya Pak Ketemu sama petani yang sukses Pengen juga bertani Saya ketemu sama orang kemarin Pengusaha tambang Pak Saya pikir Bagi tambang bagus juga ini Bisnisnya Ini manusia Pak Maka kalau kita sering ketemu orang soleh Pasti ada keingin untuk jadi orang soleh Sering ketemu Hafiz Quran Pasti ada keingin untuk jadi Hafiz Quran Maka sering-seringlah berjumpa Dengan orang-orang soleh Dimana disini Dimana disini Ketemu dengan teman kita tahu Pak Saya ingin tahu Pak dulu Kapan saya tahu Pak ya Iya Pak ya Jadi gak usah menci dengan sorban Pak Menci dengan jenggot Kalau tak mampu amalkan Diam Tanpa harus menghinap Ini dalilnya banyak Pak Jadi hadir mulia Sunnah ini banyak Kurang lebih 18 ribu jenis sunnah Nabi Kalaupun kita tak mampu Menghidupkan sunnah 100% Tolong jangan tinggalkan 100% Amalkan semampunya Yang tak mampu kita amalkan Istighfar Ya Pak ya Maka perlu ilmu Pak Perlu ilmu Nabi ajarkan sempurna kehidupan 24 jam Dari ujung rambut Ujung kaki bangun tidur Tidur lagi Nabi ajarkan Sunnah Syirah Nabi Bagaimana kehidupan Nabi Surah Nabi Penampilan Nabi Ini sunnah Pak Berasih Zaitun Rambut sunnah Ada hadisnya semua Makai cilak Sebelum tidur Ini sunnah Ya Pak Ketauan Oh Pak Kain mata Kenapa hitam-hitam Kain mata pandang Ini sunnah Ya Memotong kumis itu sunnah Membiarkan jenggot itu sunnah Nyambut bulu ketek itu sunnah Pak Jenggondrong-kondrong ketek Pak Maku Mbak Nabi kocok ketek gondrong Nah cukur itu Pak Bersih Islam ini agama yang mengajarkan kebersihan Benar Pak Wallahi Sehingga orang yang tak bersih istinjaknya Diancam siksa kubur Mana ada agama seperti ini Kamu gak bersih istinjamu Cebokmu gak benar Diancam siksa kubur Gak main-main Pak Itu proof bukti nyata Islam agama yang mengajarkan kebersihan Maka orang Islam gak boleh bau Pak Mesti wangi Nabi paling senang dengan salat Dengan istri-istrinya Kemudian dengan wangi-wangian Dulu kalau Rasulullah Selesaim berjalan di satu jalan Satu makah Madinah tahu Pasti Rasulullah baru saja melewati jalan ini Kenapa? Wangi tubuh beliau tinggal di jalan itu Sama kayak kita Pak Masih-masih Masih Fulan datang tadi Kaunya Kaunya ketinggalan Maka bersih-bersih Pak ya Rasulullah SAW manusia sempurna Insan kamil Pak Manusia sempurna 100 akal yang Allah ciptakan 99 akal Allah berikan kepada Rasulullah SAW Satu dibagi untuk seluruh manusia Termasuk seluruh Nabi Wajah yang terindah yang pernah Allah ciptakan Adalah wajahnya Rasulullah SAW Rambut yang terindah Rambut yang terindah Rasulullah SAW ada di museum Nabi itu rambutnya gondrong Panjang rambut Nabi Jadi gondrong itu sunnah Benar Hadis paling sahih Betul-betul Tidak ada satu pun ulama yang menda'ifkan hadis gondrongnya Nabi Seluruh orang mengatakan Nabi itu rambutnya panjang Indah Bayangkan Pak Bawah pedang Nabi kuda Rambutnya bawa angin Wah kebayang indahnya Nabi SAW Keringat Nabi lebih wangi dari kasturi Nabi bersiwa hari-hari Pak Bersiwa Meskipun mulut beliau wangi Tapi tetap bersiwa Ini kita udah gak jelas bau mulut Pak Nggak mau bersiwa Oh siwa itu kan zaman ontah bro Zaman dulu kan gak ada pepsoden Gak ada close up Gak ada sikat gigi Pak sampai hari kiamat Itu kayu miswak Tak akan pernah sama nilainya dengan Pasta gigi modernnya Dua raka dengan siwak Lebih baik daripada 70 raka tanpa siwak Kau pernah dengar hadis itu? Umatul Muhammad dan Aisyah mengatakan Kalau saya melihat Nabi mau datang masuk ke rumah saya Saya intip Nabi Dan saya lihat Nabi memakai siwak Saya akan akan Dia akan makan itu siwak Mewangikan mulut Kalau sayang sama istri antum Pak Pak pakai-pakai siwak Beli nanti Ya Hidupkan sunnah Nabi Terbaik Semua yang ada pada diri Nabi terbaik Kampung yang terbaik Kampung yang Rasulullah Nama yang terbaik Namanya Rasulullah Salallahu alaihi wasallam Sebut nama Nabi Salawat Allahu Akbar Imam Syabih punya anak laki-laki 12 orang Semuanya namanya Muhammad Orang tanya Imam Tidak ada nama lain Setiap kali anakku lahir Aku cari nama yang indah untuk anakku Dan saya tak temukan nama yang lebih indah dari Muhammad Masya Allah Nama yang mainnya Rasulullah Pak Sempurna Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati